Baik kita lanjutkan kembali, di pertemuan sebelumnya kita udah membahas masalah catch di step 3 ya, di dalam sebuah arsitektur alur kerja dari sebuah code inter. Nah yang keempatnya, disitu ada security yang bertanggung jawab mengelakukan penyaringan sebelum sebuah request itu dilanjutkan ke controller. Jadi dia penjaganya atau melakukan pencari filter apa-apa saja yang mungkin saja berbahaya ketika kita lanjutkan ke tahap controller. Nah mungkin disini bisa kita lihat, contohnya ada beberapa library, misalkan library XXS yang bertanggung jawab untuk mencegah dari injection. Kemudian ada beberapa library-library lain yang mungkin bisa kita pakai di dalam proses keamanan data. Nah yang kelima, ketika sebuah request sudah sampai di controller, maka controller akan melakukan akses ke model. Di sini kita dalam proses akses ke model ini, maka controller akan mengakses library inti atau core helper, core library dari semua resource yang dibutuhkan di dalam program-program tersebut. Misalkan upload data, misalkan disitu ada contohnya lagi misalkan melakukan postback dan lain-lain, kemudian disitu melakukan verifikasi CAPTCHA, verifikasi post dan lain-lain. Seperti itu, oke yang step view, disini kita bisa lihat bahwa hal yang terakhir yang dilakukan adalah dengan membaca semua program yang ada di dalam view dan mengirimkan ke browser supaya dapat dilihat. Jadi semua yang sudah diproses di dalam controller tadi, dikirimkan kembali ke view karena view yang bertanggung jawab dalam hal manipulasi file gambar, file HTML, dan lain-lain. Apabila file view sudah ada yang di-catch, maka file view baru yang belum ter-charge akan di-update menjadi file view yang sudah ada. Seperti itu, baik kita lihat beberapa contoh script dari MVCCI disini, disini kita bisa lihat bahwa ada contoh file, bagaimana sih file model yang ada di dalam sebuah MVCCI. Baik kita lihat disini, seperti standar penggunaan PHP, kita ada tagnya, disitu tag lebih kecil, tag lebih besar, kemudian kita harus wajib menuliskan define, base path, or exit, no ignore, no direct script, access allowed. Kemudian ada kelas, nama kelasnya adalah buku model yang di-extense CI model. Jadi CI model itu adalah keyword baku yang harus dipakai. Kalau tidak digunakan, maka CI tidak akan mengenalinya. Disini ada fungsi yang kita buat namanya gatebook. Gatebook artinya mengambil data yang berisi nama-nama judul, pengarang, pengerbit, dan seterusnya. Jadi data-data ini disimpan dalam bentuk array. Ini mungkin dalam hal ini modelnya ini tidak langsung mengakses ke database, tapi kita anggap, kita asumsikan bahwa semua data-data tadi, data-data tadi ada di dalam database. Mungkin disini tidak kelihatan sintak penarikan database-nya, seperti itu. Kita lihat di view, di buku view. Nama filenya diselamal ini adalah buku view.php. Jadi disini ya seperti standar layaknya sebuah HTML biasa yang sering kita lihat, bahwa disitu ada HTML, body, table, dan seterusnya. Nah disini kita lihat ada echo, echo data buku adalah variable kembalian yang telah dikirimkan dari file controller tadi. Tadi ada judul, pengarang, pengerbit. Seperti itu, akan diloop beberapa kali sebanyak file yang ditarik tadi. Kemudian ada lagi disitu controller, untuk controllernya, nah disinilah proses hampir sebagian besar proses manipulasi atau proses pemrosesan dilakukan. Dalam hal ini kita beri nama filenya adalah buku extends CI controller. Nah sama, CI controller tadi CI model, kecuali di view, tidak ada kita menggunakan extends tadi. View karena layaknya sebuah file HTML. Nah disini controller, seperti kita melakukan extends seperti di pola konsep pemrograman berorientasi objek. Nah disitu ada file construct, kemudian ada file index. Di file index inilah yang langsung meneruskan ke view. Bisa kita lihat di paling bawah fungsi index tadi, ada disload view. Kemudian ditulis di situ view, buku view dan data. Nah buku view adalah nama file yang ada di view tadi, buku view.php tadi. Sementara data adalah file data-data yang dilewatkan, yang bakal ditampilkan di view tadi. Seperti itu, untuk contoh, beberapa contoh singkat untuk skrip-skrip, beberapa skrip-skrip dari web framework CI. Nah mari kita lihat beberapa alasan ketika atau beberapa tips mungkin yang bisa kita sebutkan atau kita jelaskan disini. Mengapa kita, oh di dalam kita memilih jenis-jenis framework yang ada di PHP. Ketika kita dihadapkan pada sebuah project web yang memang memerlukan pengerjaan dari awal dan CMS yang tidak memenuhi persyaratan. Maka pilihannya adalah kita mungkin membuat semuanya dari awal. Bahkan termasuk fungsi-fungsi dan kelas-kelasnya. Kemudian kita menggunakan fungsi-fungsi kelas yang sudah ada. Atau kita menggunakan PHP framework. Nah pilihan-pilihan ini akan muncul di kita ketika kita akan melakukan pengembangan sebuah web. Dan ini harus diputuskan dengan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan teknologi, sumber daya, dan lain-lain. Tipsnya, jangan hanya memberdasarkan fitur, tapi sesuaikan dengan kebutuhan project dan kemampuan individu yang ada. Kemudian seberapa banyak waktu yang kita miliki untuk mengerjakannya. Dan lakukan dokumentasi dan keep in touch dengan komunitas yang ada. Karena kita tahu saat ini kita cukup intens dengan dunia media sosial. Adanya dukungan pihak ketiga, third party, apakah bentuk library, ataukah bentuk cetak, repot, dan lain-lain. Kemudian jangan terpengaruh opini orang, karena kebutuhan masing-masing individu sangat berbeda-beda. Nah ketika kita sudah memutuskan, memutuskan apa yang mungkin kita akan kita lakukan, maka kita harus melanjutkan, mengkerucutkan pilihan kita kepada bentuk contoh jenis atau premode yang bisa kita gunakan. Pilihannya ada banyak, misalkan di sini bisa kita lihat Prado. Contohnya yang sudah sering dipakai itu adalah website Universitas Indonesia, ada lagi di Code Inheter yang kita pakai, yang saat kita punya di bahasan kita. Contohnya ada di Ocizon, ada Ruby on Rails, ada Ruby, CakePHP, PHP, ada di oncafe.com, dan symphony, janggo, guide python, dan lain-lain. Nah kalau kita coba set di dunia maya, mungkin ini hanya sebagian segelintir pilihan yang ada. Kita ketahui bahwa ada hampir ratusan framework yang sekarang ini sudah beredar dan sekarang sudah digunakan oleh beberapa website terkena. Tinggal kita memilih yang mana yang mungkin cocok untuk kebutuhan kita. Baiklah di sini kita bisa lihat sebuah ringkasan web framework ada. Mungkin ini bisa kita lihat update-update versi terbarunya ya. Tapi paling tidak ini sudah mewakili lah. Beberapa framework yang saat ini sedang orang pakai. Salah satunya ada Code Inheter yang kita bahas barusan. Kemudian ada Yi, 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 Y, Y, Yi, 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 Zen, Zupi, dan lain-lain. disini ada kita lihat fitur-fiturnya yang mungkin bisa kita pilih tentukan-tentukan yang mana yang mau kita gunakan tentukan fitur mana yang mungkin menjadi kebutuhan pokok dari sebuah web kita dan tentunya ini kembali kepada user atau pengembang yang ada saya rasa itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada perkulian pertemuan kali ini terima kasih atas perhatiannya lebih kurang memaaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton